Para suster, para bruder, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam kristus Tuhan, umat paroki Santo Yusuf Patti maupun paroki administratif Mariala Salejuwana yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam inspirasi atau renungan mingguan hari Minggu Biasa ke-18. Bacaan yang akan kita renungkan bersama di Minggu ke-18 ini, saya ambil dari bacaan yang kedua, yakni dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Ephesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam kristus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan olehkan napsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Tidaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Tidaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Para bruder, para suster, bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam kesetuhan. Kurang lebih dua tahun ini ada istilah baru yang mengiringi ketika pandemi COVID melanda di berbagai negara termasuk negara kita. Yakni istilah new normal atau tataran baru. New normal sebagai istilah yang sering dan biasa kita dengarkan, tetapi juga kita wujudkan yakni sebuah kebiasaan-kebiasaan baru untuk menanggapi, untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru terlebih di dalam masa pandemi ini. Kita terbiasa dengan istilah memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan juga mencoba untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi keprihatinan pandemi ini. New normal, tatanan baru. Tidaknya kita hidup di dalam tatanan baru untuk agar kita bisa bekerjasama dengan semua orang yang mencoba mengatasi keprihatinan COVID-19 ini dengan berbagai cara, tetapi dalam diri kita sendiri juga muncul kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang dulu jarang kita lakukan, kemudian kita harus terapkan secara nyata dan konkret untuk bisa kita menghadapi. Berbicara tentang new normal atau tatanan baru, bacaan hari ini yang kita renungkan juga berbicara tentang itu. Tidaknya soal tentang kehidupan di dunia ini, secara konkret, tatanan baru di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, yakni dengan menerapkan 5M, tetapi juga di dalam rangka iman. Tatanan baru, new normal, hendaknya dipunyai dan dimiliki dan diperjuangkan serta diwujudkan sebagai orang-orang yang sudah beriman akan Yesus Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus dengan jelas mengatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, maka sebungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggakan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah new normal sebagai seorang Kristiani. Itulah tatanan baru. Kedupan lama ditinggalkan. Kedupan yang membawa kita kepada kebinasaan ditinggalkan. Seperti hal yang kita mengalami keperlihatan pandemi kemudian untuk menjaga keselamatan kita dan keselamatan orang lain setelah umum keselamatan bermasyarakat kita menerapkan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari tatanan baru sama di dalam kehidupan iman lebih lagi orang yang sudah memilih Kristus sebagai jurus selamat tidaknya juga memiliki tatanan yang baru diberbarui menjadi manusia baru menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan karena dipengaruhi oleh nafsu-nafsu yang misalkan kemudian harus hidup di dalam tatanan baru sebagai umat Kristiani yakni mengenakan manusia baru yakni manusia yang menurut citra sesuai dengan gendak Allah dan tidaknya senantiasa setia sebagai gambaran dan citra dari Allah dan diwujudkan juga di dalam kehidupan yang baru kehidupan umat Kristiani yang diperbarui yakni hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya para suster buder bapak ibu dan saudara-saudara yang berkasih kita masih di dalam masa pandemi tetapi banyak hal banyak segi yang hidup kita diperbarui oleh karena kondisi nyata pandemi ini banyak tatanan baru yang hendaknya kita wujudkan supaya hidup bisa kita jalani begitu juga dengan iman kita kita telah dipilih menjadi murid-murid Tuhan kita hendaknya juga meninggalkan manusia lama hidup di dalam tatanan baru sebagai manusia baru yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Kristus hendaknya itu mewujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita sebagai manusia baru yang sudah diperbarui oleh karena buah-buah penebusan Tuhan Yesus Kristus juga mewarnai kehidupan sesama kita Tuhan memberkati selamat menikmati